Intro Menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di Kabupaten Kota Barat Diawali dengan update hasil pemeriksaan swab test dari Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya Pada tanggal 25 April tahun 2020 Ada tambahan hasil tes PCR positif sebanyak 3 orang Yang tiri dari KUBAR 9, Tuan T, KUBAR 10, Tuan D, KUBAR 11, Tuan MA Hasil ini menambah jumlah kasus positif atau terkonfirmasi COVID-19 Setelah ada penambahan 7 kasus konfirmasi positif COVID-19 Hingga jumlah kasus konfirmasi positif adalah 11 penderita Jumlah penderita yang masih menunggu hasil tes PCR adalah sejumlah 1 orang Ini masih kita tunggu Benar-benar dengan tidak waktu lama bisa keluar hasilnya dan harapan kita ya negatif lah Jumlah ODP sebanyak 210 orang Yang selesai pemantauan sebanyak 158 orang Yang masih dalam proses pemantauan sebanyak 50 orang Sedangkan PDP 8 orang Yang OTG sebanyak 35 orang Dan pelaku perjalanan sebanyak 3930 orang Komfirmasi positif yang sebelah tadi Tiri dari 4 PDP 4 OTG 3 ODP Nah ini artinya Dari yang OTG pun terjadi Bisa terjadi positif begitu Jadi jangan Apa namanya Mengabaikan Meskipun status tidak PDP OTG pun bisa Dengan ini dapat dijelaskan mengenai Proses pemeriksaan yang dilakukan sesuai pedoman pemerintah Yang pertama Ini kita sampaikan supaya jelas kepada masyarakat Bahwa tahapan-tahapan yang dilakukan oleh tim COVID-19 Pemeriksaan rapid test Satu dan kedua Dengan jarak antara keduanya adalah 7 sampai 10 hari Jika didapat hasil rapid test positif Maka akan dilakukan pemeriksaan PCR Yaitu dengan mengambil sampel dari tangkal rongga hidung Tenggorokan Darah Dan dahak Pemeriksaan dilakukan Secara serial selama 2 hari Jika salah satu hasil sampel menunjukkan Hasil positif Walaupun sampel lain menunjukkan negatif Maka yang diambil adalah Hasil yang positif sebagai kesimpulan akhir Dengan perkembangan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 Di Kabupaten Kota Barat Yang semakin bertambah Maka kami berharap Atau menghimbau kepada segedap warga Kabupaten Kota Barat Yang pertama Hindari memegang benda atau barang Dan bagian bangunan yang sering dipegang oleh orang banyak Segera cuci tangan setelah menyentuh barang-barang dengan cairan antiseptik Atau paling tidak pakai sabun Yang kedua Mendata atau melaporkan Dan mewajibkan semua warga yang telah melakukan Perjalanan keluar daerah Atau kontak dengan kasus positif COVID-19 Ke Pukesmas tempat Melalui nomor online yang sudah disediakan Di sini yang sangat kita harap adalah kejujuran Kejujuran yang paling kita harapkan Di daerah lain pernah ada terjadi yang tidak jujur Akhirnya kasus meninggal baru tahu bahwa dia terpapar positif Nah harapan kita Dengan berpengalaman dengan di daerah lain Jangan sampai di daerah Kota Barat Terulang seperti itu Demikian beberapa hal Yang dapat kita himbau pada kesempatan ini Atas perhatian kita semua Terima kasih Dan Tetap jaga kesehatan kita Supaya kita Tetap kuat Meskipun dalam suasana puasa Tapi kita Tetap bisa menjalankan tugas kita Dengan sehat sampai berakhirnya COVID-19 ini Demikian dan terima kasih Terima kasih Terima kasih